Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jin yang soleh, mengamalkan ketaatan Tidak semua jin yang didakwahi mau mengikuti dan beriman Di antara mereka ada yang soleh dan ada yang tidak Mereka menempuh jalan yang berbeda-beda seperti juga manusia Ada yang mau mengikuti kebenaran dengan baik, ada pula yang membangkang Di antara jin ada yang taat dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran Jin yang taat adalah yang benar-benar memilih jalan yang lurus Kemudian ia akan mendapat surga dan segala yang telah Allah SWT sediakan untuk kaum yang soleh Sedangkan yang menyimpang dari petunjuk Nabi SAW Maka ia akan menjadi bahan bakar bagi neraka jahannam Golongan jin yang beriman adalah golongan yang Allah SWT beri petunjuk mereka Agar tidak mencuri berita dari langit Sedangkan golongan yang membangkang dan tidak mau beriman Masih terus membantu para dukun Mereka mencuri berita dari langit Meskipun harus menghadapi para malaikat dan panah-panah api Jin yang soleh menyimak Al-Quran dari Nabi SAW Setelah jin-jin yang pertama kali mendengar Al-Quran dari Nabi SAW Menyampaikan dakwah kepada kaumnya Terbagilah kaum jin menjadi golongan yang beriman kepada Nabi SAW Dan golongan yang membangkang Golongan yang beriman kepada Nabi SAW Datang kepada beliau SAW Jin-jin yang beriman itu berbondong-bondong mendatangi Nabi SAW Agar beliau SAW membacakan Al-Quran kepada mereka Nabi SAW pun memenuhi permintaan mereka Beliau SAW mengajak sahabat yang mau mengikuti beliau Namun hanya sahabat Abdullah bin Mas'ud RA yang mengikutinya Mereka berdua menuju ke sebuah tempat yang tinggi di daerah Mekah Kemudian beliau SAW membuat garis untuk Abdullah bin Mas'ud Dengan menggunakan kakinya Nabi SAW memerintahkan Ibn Mas'ud agar tidak keluar dari garis itu Karena kalau keluar dari garis itu Ia bisa mendapatkan bahaya Nabi SAW berlalu meninggalkan Ibn Mas'ud Lalu berdiri dan mulai membaca Al-Quran Tiba-tiba beliau dikeremuni oleh makhluk yang jumlahnya banyak Makhluk-makhluk itu menghalangi Ibn Mas'ud RA Sehingga ia tidak bisa melihat Nabi SAW Dan tidak bisa mendengar suara beliau Setelah beberapa lama berselang Makhluk-makhluk itu pergi berkelompok-kelompok Seperti awan yang berbondong-bondong Tetapi masih tersisa sekelompok kecil dari mereka Ketika Fajar menyingsing Sekelompok jin itu pun pergi meninggalkan Nabi SAW Kemudian Nabi SAW mendatangi Ibn Mas'ud RA Nabi SAW bertanya kepadanya Apakah kamu tertidur? Ibn Mas'ud menjawab Tidak Ibn Mas'ud RA mengatakan lagi Sesungguhnya berkali-kali saya ingin meminta bantuan kepada orang-orang Tapi saya mendengarmu memberikan isyarat dengan suara tongkat kepada jinjin itu Agar mereka duduk Nabi SAW memberitahum Ibn Mas'ud RA Bila engkau keluar dari garis itu Aku tidak bisa menjamin Engkau selamat dari sambaran sebagian mereka Jin yang soleh senantiasa belajar kepada Nabi SAW Pada hari yang lain Para sahabat tidak melihat Nabi SAW Beberapa saat lamanya Lalu mereka mencari-cari Nabi SAW di pelosok kota dan lembah-lembah Hingga diantara sahabat Ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW telah diculik Ketika telah subuh Tiba-tiba Nabi SAW muncul dari arah Gua Hirak Para sahabat mengatakan Kami kehilangan engkau Lalu kami mencari-cari di seluruh pelosok kota dan lembah Namun tidak juga kami temukan Sehingga malam ini menjadi malam yang teramat mencekam bagi kami Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat Salah seorang dai dari kalangan jin mendatangiku Lalu aku pergi bersamanya Kemudian aku membacakan Al-Quran kepada mereka Kemudian beliau menunjukkan kepada para sahabat Jejak dan bekas tempat duduk yang berupa api Bekal makanan jin dan tunggangannya Pada kisah Ibn Mas'ud radiyallahu anhu Mengikuti Nabi SAW Kita mengetahui bahwa sebelum fajar Masih ada sebagian jin yang tinggal bersama Nabi SAW Selain jin-jin itu belajar Al-Quran Dari Nabi SAW Mereka juga bertanya tentang bekal yang bisa mereka makan Dan makanan untuk kendaraan mereka Juga pada kisah para sahabat mencari-cari Nabi SAW Nabi SAW memberitahukan kepada para jin Bahwa yang bisa mereka gunakan sebagai bekal Adalah tulang-tulang binatang Yang disembelih dengan menyebut nama Allah Sedangkan makanan untuk tunggangan mereka Adalah kotoran binatang Karena jin ketika mendapatkan tulang Mereka akan mendapatkan pula dagingnya Sebagaimana ketika dimakan Juga ketika mendapatkan kotoran binatang Mereka akan mendapatkan bijinya Sebagaimana ketika dimakan Oleh karena itu Nabi SAW Melarang kita menggunakan tulang dan kotoran binatang Untuk membersihkan kotoran manusia Karena ia menjadi bekal makanan Bagi jin-jin yang beriman Dan tunggangan mereka Disamping juga kotoran binatang itu Sifatnya kotor Sawat bin Qarib Radiyallahu anhu Dan jin yang salih Ketika Nabi SAW Berada di Madinah Ada seorang dukun di negeri Yaman Ia bernama Sawat bin Qarib Kita simak saja Sawat bin Qarib Radiyallahu anhu Menceritakan jin yang mengajaknya masuk Islam Pada suatu malam Ketika aku sedang dalam keadaan Antara tidur dan terjaga Tiba-tiba Jin yang sering memberitahu ku datang Ia membangunkanku dengan kakinya Lalu ia berkata Wahai Sawat bin Qarib Pahamilah Dan pikirkanlah Bila engkau memang bisa berpikir Sesungguhnya Rasulullah SAW Dari keturunan Lu'ai bin Qarib Telah diutus Ia mengajak umat manusia kepada Allah Dan kepada peribadatan kepadanya saja Kemudian jin itu menyampaikan Baid-baid syair berikut Aku heran terhadap jin dan kabar beritanya Ia mengencangkan tali onta Dengan pelanannya Ia meluncur ke kota Mekah Untuk mencari hidayah Tidaklah jin yang baik itu sama dengan jin yang jahat Pergilah Kepada orang pilihan dari keturunan Hashim Dan tataplah dengan kedua matamu Ke arah kepala onta itu Ketika itu Aku tidak mempedulikan ucapannya Aku katakan kepadanya Biarkan aku tidur Karena sore ini Aku sangat mengantuk Pada malam kedua Ia mendatangiku lagi Dan membangunkanku Dengan menggunakan kakinya Ia mengatakan kepadaku Wahai Sawad bin Qarib Bukankah aku telah mengatakan kepadamu Bangun dan pahamilah Pikirkanlah bila engkau memang bisa berpikir Seorang utusan Allah Dari keturunan Luwai bin Qalib telah diutus Ia menyuruh kepada Allah Dan beribadah hanya kepadanya Lalu jin itu kembali mengucapkan syair-syair berikut Aku heran terhadap jin dan upayanya Ia mengencangkan tali onta untuk bersafar Ia meluncur ke kota Mekah Untuk mencari hidayah Tidaklah jin yang jujur itu Sama dengan jin yang pendusta Pergilah kepada orang pilihan Dari keturunan Hashim Ia berada di antara onta-onta Dan pengawalnya Pada hari kedua itu Aku masih juga tidak mempedulikannya Namun Pada malam ketiga Ia mendatangiku lagi Dan membangunkanku dengan kakinya Ia mengatakan kepadaku Wahai sawat bin Qalib Bukankah aku telah mengatakan Pahamilah dan pikirkanlah Bila engkau bisa berpikir Bahwasannya Seorang utusan Allah Dari keturunan Luwai bin Qalib Telah diutus untuk berda'wah kepada Allah Dan peribadatan kepadanya Lalu jin itu melantunkan syair berikut Aku heran Terhadap jin dan berita yang ia bawa Menghela onta-nya Dengan menaiki pelana Ia meluncur ke kota Mekah Untuk mencari hidayah Tidaklah jin yang beriman Sama dengan jin yang kafirnya Pergilah kepada orang pilihan Dari keturunan Hashim Tidak orang yang permulaan sama Dengan yang belakangan Sawat berkata lagi Terjadilah dalam diriku Kecintaan kepada Islam Dan aku menjadi sangat menginginkannya Ketika telah pagi Aku mengencangkan tali kekang ontaku Untuk menuju Mekah Di tengah perjalanan Aku diberitahu Bahwa Nabi SAW Telah hijrah ke Madinah Lalu aku pun menuju ke Madinah Sampailah aku di Madinah Dan aku bertanya tentang Nabi SAW Dikatakan kepadaku Ia sedang berada di masjid Lalu aku berhenti di masjid Aku menambatkan ontaku Dan aku masuk masjid Di dalam masjid Ada Rasulullah SAW Dan para sahabat bersama beliau Aku katakan Dengarkanlah ucapanku Wahai Rasulullah Lalu Abu Bakar R.A. mengatakan Mendekatlah kepada beliau Ia masih terus mengatakan Mendekatlah Hingga aku berada di hadapannya Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengatakan Sampaikanlah Dan kabarkanlah kepadaku Tentang jinmu yang mendatangimu Ringkas cerita Sawat menyampaikan kepada Nabi SAW Bahwa ia didatangi Oleh jin pembantunya Selama tiga hari berturut-turut Memberitahukan adanya Seorang utusan Allah Dari keturunan Luwai bin Ghalib Setelah itu Sawat mengucapkan syahadat Bahwasannya Tidak ada sesembahan Yang benar selain Allah Dan Muhammad Adalah utusan Zat yang maha perkasa Bergembiralah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para sahabat Dengan keislamannya Setelah Sawat bin Qarib Masuk Islam Jin itu Tidak lagi mendatanginya Dan Sawat lebih senang Dengan teman Pegantinya yang lebih baik Yaitu Al-Quran Yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Demikianlah jin yang salih Ia akan mengajak Kepada kebaikan Dan mengajak orang Kepada Islam Mereka juga ikut serta Dalam perang membela Islam Mereka tidak suka Mengganggu manusia Tidak membantu orang Dalam kejahatan Dan mereka senantiasa Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu alam bisawab Kita ketemu lagi Di konten selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menunaikan Ibadah puasa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati